Halo guys, kembali lagi channel saya guys, Elis Kirei Sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya guys Jangan lupa klik tombol lonceng Sekarang guys, pasti pacar gak tau prangko ya Aku bakalan ngasih tau ya guys Prangko itu, prangko itu adalah Untuk yang misur ya Nah guys, itu guys, kan zaman sekarang loh guys Udah ada WA, BBM, Facebook, video call Nah itu ya guys, banyak-banyak-banyak gitu Tapi kalau zaman dulu-dulu belum pakai surat Suratnya itu seperti ini ya Aku bakalan ngasih tau apa itu prangko Prangko itu untuk ngirim surat Ini adalah jenis prangko ini banyak banget Ada yang dari Thailand Kalau ini guys, dari apa ini Nih, tuh banyak-banyak banget Itu sebagiannya banyak banget ya Itu banyak dari tahun-tahun yang belum kita ketahui Nah ada, dari tahun ini lah Kalau ini, kalau ini aku bakalan ngasih tau Ini tahun berapa Kalau ini, aku gak kelihatan aku Oh ya, tahun 2012 2012 2012 ya guys ini Ini tentang burung Apa ini Burung dua-dua-dua Burung dua-dua-dua Burung terancam punah Burung terancam punah Ya guys Nah, aku bakalan ngasih tau caranya gituin prangko itu Ngasih surat zaman dulu itu gimana Misalnya ini ada suratnya Ini adalah untuk ngirim surat zaman dulu Kertas zaman dulu bagus ya guys Tuh, imut-imut banget Aku bakal nulis sesuatu Happy birthday, mommy Aku tulis gitu Di gulung masuk misalnya ya Masuk Udah masuk gitu Taruh aja Ini cuma satu ya guys Soalnya, mommy aku tuh dulu tuh koleksi banget Tuh, prangko Nah, misalnya aku udah Nah, ini kan udah masuk ya guys Tuh, ini dalamnya Aku bakalan teper prangko Prangko yang ini aja ya guys Aku nyampe Berapuran nempel Cekrik Nah, jadinya itu Bakalan kayak gini Ini adalah jadinya Terus? Abis itu kirim ke pos Abis itu butuh tiga hari ya guys Ke tempat yang kita mau kirim Nah, itulah guys gunanya prangko Sekarang guys Masih banyak Aku bakalan ngasih tau prangko-prangko yang mommy aku punya Ini adalah prangko Aku bakalan ngasih tau yang ini dulu Sama yang ini Yang besar Ini aku susah lagi tunggu Siapa ini? Yang suka ngusuin prangko itu Namanya itu Pilatelis Pilatelis Itu ya Nah guys Ini tuh guys Ada gini-ginian gitu ya Ada bola Ini juga bola Nanti aku bakalan Ke dulu Nah guys Ini ada yang dari Ini lah Ini dari Indonesia ya guys Ini dari tahun berapa ya guys Susah dilihat guys Ini tahunnya Kita cari lagi tahunnya Kita bakalan nyari yang aku tau aja Nah guys Batu Batu mulia ya guys Ini lengkap banget ya guys Batu mulianya Ini ada Dari 2000 Dari 2001 Dari 2001 semua ya guys Ini Aku suka banget ya guys Ini batu mulia Aku seneng banget ya guys Ngeliat perangkok-perangkok Bagus-bagus banget Ini panda ya guys Imut banget Imut banget Imut banget Imut banget Imut banget Aku bakalan cari lagi Wow guys Ini dari Chinese Ini dari Cina ya guys Ini yang tahun Aku gak tau guys Aku gak ngerti Kalau tahun-tahun Cina-cina-cina Halo Guys Abis itu guys Aku udah melihat Semuanya Wah Ini 2001 juga ya guys Dari 2001 Next Next Ada ini Ini itu Ituan Ya Bagus banget Ini apa ini Dari 2000 Again Aku bakal buka lagi Wah guys Ini aja Ini sebelumnya itu guys Ini itu Kayak gini Ini guys Ini Ada gini Ini perangkok-perangkok Jenis bola gitu Kalau mami aku Ini barang beruntung Ya guys Soalnya Aku bakal buka lagi Nah guys Ini kan gitu ya Ini kayak gini Ini guys Sebenernya ini Ini Gak apa pak Ini Tuh guys Ada kayak itu Kalau kita tempel Kesini Jadinya gini ya Ini Jenis-jenis Cerita Rakyat Ada cerita Dan Kalau ini Cina juga Ini perangkok-perangkoknya Cina Bebek ini Bebek ini Sama kayak ini Ya guys Oke guys Makasih ya guys Kalian udah nonton video ini Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa Beritahat lagi Kalau kalian Jangan ketinggalan guys Ini guys Teman-teman Aku masih banyak cerita Tentang perangkok guys Itu guys Kalau kalian mau Tau cerita berikutnya Kalian jangan lupa subscribe Dadah guys Tau cerita berikutnya Tau cerita berikutnya